Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Rezeki Rifki Sel Kali ini channel Rezeki Rifki Sel Akan mengucapkan dulu selamat Menjalankan imbada puasa bagi yang menjalankan Semoga di bulan suci ramadhan ini kita selalu mendapatkan berkahan Rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Nah untuk pembahasan kali ini Rezeki Rifki Sel Banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana awal mula membangun Konter pulsa ya jadi kalau anda ketahui untuk tahap pertama kalian belajarlah dulu Menggunakan chip al operator ya jadi jika kalian ingin membangun bisnis pulsa di awal-awal Jangan kalian langsung wah sekaligus Jangan Saran dari saya karena ini juga menurut pengalaman saya ya jadi Belajarlah dulu kalian mengisi pulsa atau perjualan pulsa menggunakan chip al operator ya Nah karena apa? Nanti setelah kalian sudah terbiasa dengan chip al operator dan kalian juga sudah tahu akan keuntungannya Karena keuntungan pulsa ini dihitungnya itu per kali transaksi ya Jadi setiap transaksi maupun nominalnya 5.000, 10.000 hingga 100.000 itu tetap ya Kita hanya mendapatkan untung sekali misalkan dari pulsa 5.000 kita hanya mendapatkan keuntungan 1.500 ya Misalkan ya contoh untuk harga yang 10.000 hingga 100.000 juga kita hanya mendapatkan keuntungan segitu Kalau misalkan di chip al operator kita kita mempunyai saldo 100.000 Tapi ada orang yang beli di kita 50.000 kita hanya mendapatkan keuntungan 2 kali 15.500 kali 2 karena orang yang belinya datang 250.000an Habis sudah saldo Tapi kalau kuantitinya kecil, itemnya kecil, nominalnya kecil 5.000 Kita mempunyai saldo 100.000 kita bisa mendapatkan keuntungan 15.000 per 100.000 Intinya pelajari itu keuntungan dari pulsa itu 1 kali per transaksi Nah jika kalian sudah terbiasa dengan chip al operator Bikinlah kalian etalase kecil-kecilan ya Seperti ukuran 1 meter kali panjang 1 meter lebar 50 Intinya yang kecil-kecilan aja dulu ya Dari situ kalian bisa membeli kartu perdana di kontor-kontor yang besar dulu Ya karena kartu perdana itu sekarang semua orang bisa meregistrasi Atau semua kontor juga bisa meregistrasi Kalian bisa membeli pulsa kartu perdana Ya jangan banyak-banyak ya Kira-kira untuk awal-awal 3 piece aja dulu dari semua operator Lalu kalian bisa pajak Nah setelah kalian sudah bisa mengadakan kartu perdana Isilah sedikit demi sedikit aksesoris yang ada untuk melengkapi etalase yang ada Jangan lupa juga untuk membuat banner sepanduk sebagai sarana iklan Dan agar orang-orang tahu ya seperti itu Nah nantinya jika kalian sudah terbiasa dengan Aksesoris-aksesoris yang ada di etalase sekalian Tentunya kalian juga sudah hafal berapa Modal dan berapa kalian harus menjual ya Alangkah baiknya mengambil keuntungan 10-15 ribu dari per aksesoris Nah untuk berikutnya Nanti di video selanjutnya akan ada part duanya ya Semoga video ini bisa membantu kalian dalam awal-awal ingin membuka usaha bisnis pulsa ya Semoga di video ini kalian bisa menyimak dan bisa mengikuti apa yang saya ikuti Nanti di video berikutnya akan saya lanjutkan di part dua ya Semoga video ini dapat membantu kalian yang ingin berusaha Dan saya selalu mendukung kalian yang ingin berwirausaha Karena apa? Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha Dan kebanyakan orang-orang sukses itu Lahir dari para pengusaha Bukan dari para pejabat Ataupun para pegawai Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan Semoga Dapat memberikan informasi dan manfaat Dan jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan Atau menyinggung hati para pemirsa Mohon dimaafkan ya Karena kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan hilaf Akhir kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ramadan Salam sukses selalu Terima kasih telah menonton